terlambat satu menit enggak Bapak, tidak apa baik, karena pas laku materi kita sudah hadir, kita mulai pelatihan PKM pada hari ini seperti itu, saya akan membukanya dengan salam pengasukara Om Sebastian Stu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua, shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni yang terhormat, narasumber kita pada hari ini, Bapak Soekmakor Nyawan, dan seluruh peserta pelatihan kelas ilmiah PKM yang saya banggakan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa ide salamnya Widiwase karena atas karnenyalah kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan PKM ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing melalui platform Zoom Meeting tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pemateri dan seluruh peserta yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kelas ilmiah pada hari ini disini saya selaku moderator akan memandu kegiatan pada hari ini sebelum memulai kegiatan ini perkenalkan saya untuk memancapkan susunan kegiatan kita pada hari ini yang pertama adalah presensi peserta yang sudah kita lalu bersama dilanjutkan dengan pembukaan lalu dilanjutkan dengan pembahasan judul dan gagasan PKM dilanjutkan dengan pembahasan tata cara penulisan website PKM kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan yang terakhir adalah pengumuman baik untuk mengefisiensikan waktu mari kita menginjak pada acara yaitu pembukaan sebelum memulai kegiatan ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu doa akan saya pimpin langsung berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa dipersilahkan berdoa dapat diakhiri baik acara selanjutnya yaitu pembahasan judul dan gagasan artikel yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita untuk waktu kami persilahkan terima kasih pengimpinan masuk jurusan ekonomi dan akutansi kalau tidak salah ini pertemuan kedua ya kalau di pertemuan pertama kemarin itu materinya adalah perkenalan jenis-jenis PKM ya dan saya sudah kirimkan buku pendomannya untuk hari ini berarti materinya penulisan bab 1 ya terima kasih tadi dari paniknya juga sudah mengirimkan ke saya beberapa nama kelompok PKM yang hadir hari ini jadi kita langsung saja ya teman-teman sebelum menulis PKM poinnya adalah membaca dulu pedoman PKM ya kalau setahu saya pedoman yang saya kirimkan kemarin itu yang tahun 2021 apakah ada yang 2022 nah itu mungkin bisa ditanyakan ke UKMP Kim ya karena kan UKMP Kim yang dalam level universitas ya yang lebih lebih banyak terlibat dalam proses PKM tapi saya rasa mungkin tidak akan terlalu jauh berbeda begitu ya oke kita mulai saja kira-kira siapa teman-teman di sini yang ingin presentasi terkait dengan PKM-nya yang sudah dikumpulkan ke Panitia yang ingin presentasi mungkin kelompok yang mana dan membuat jenis PKM apa begitu ya silakan mungkin yang ingin presentasi silakan yang ingin presentasi kalau tidak salah tadi ada berapa ya sebentar saya cek dulu tadi Panitia mengirimkan ada ada 13 ya ada 13 kelompok begitu cuma yang dikirimkan ke saya ini hanya nama ketua tidak ada jenis PKM dan kemudian judul PKM-nya seperti apa silakan sekarang teman-teman yang hadir di Zoom hari ini silakan siapa kiranya yang ingin presentasi jadi tidak ada kalau di kuliah mungkin ditunjuk gitu ya jadi silakan siapa yang ingin presentasi mungkin mempresentasikan idenya kemudian kenapa menulis ide itu dan kita akan cek apakah sudah sesuai dengan buku pedauman gitu ayo silakan presentasi kalau kalau saya membuka tugasnya kemudian menjelaskan gitu kan enggak enak gitu ya kan harus ada interaksi jadi saya harus tahu kenapa menulis ide itu kemudian apa namanya kreatifitasnya itu letaknya di mana gitu kalau saya membuka tugasnya kemudian saya menjelaskan kan hanya satu arah tidak ada dua arah begitu ya ayo silakan siapa yang mungkin teman-teman malu-malu Pak oke kalau gitu saya tunjuk aja ya iya mungkin bisa langsung ditunjuk oke nah karena disini tidak ada judul PKMnya dan hanya ada nama ya oke yang pertama mungkin Nilo Sekarini ada atau yang anggota kelompoknya mungkin kalau disini kan ketuanya Nilo Sekarini ya Nilo Sekarini ada ya di Zoom ya ada Bapak ada di room ada oke yang mana ya sebentar saja Nilo Sekarini oh ada ya Nilo Sekarini gimana Nilo Sekarini ingin presentasi idenya jadi teman-teman tidak akan tahu idenya bagus atau tidak kalau tidak diberitahu ke orang lain ya kalau hanya dipendam sendiri gitu sama seperti memendam perasaan gitu nanti ujung-ujungnya kecewa juga jadi silakan diungkapkan gitu kan namanya juga masih belajar kan salah itu hal yang wajar gitu ya silakan Nilo Sekarini ada cuma tidak ingin presentasi atau gimana ya Nilo Sekarini oke saya cuma disini saya tidak tahu ya judul PKMnya ya apakah yang menarik yang mana begitu karena hanya ada nama ketua saja yang dikirimkan ya di tugasnya sih ada yang sudah saya lihat ya yang di Google Drive cuma kan maksud saya ada raga representasi begitu oke yang kedua Nofri Sertika Saragi ada Nofri Sertika Saragi Nofri oke tidak ada ada Ulan Ardiana Sukma oke ada Ulan silakan Ulan untuk presentasi di PKMnya Ulan ada ya Ulan Ardiana ada di Zoom ya ya Bapak ayo dong teman-teman jangan malu-malu ya namanya kan penyampaikan ide ya gak apa-apa gak usah malu-malu sama seperti cerita ke teman gitu idenya seperti apa kemudian kenapa memilih ide itu gitu ayo Ulan dimana Ulan Ardiana ada di Zoom ya sampaikan aja kalau gak bawa presentasi di wordnya aja ditampilkan maksudnya file yang dikumpulkan ke Panitia itu saja ditampilkan maksud saya presentasi itu menampilkan yang dikumpulkan ke Panitia begitu ya bukan membuat file presentasi gitu atau powerpoint gitu tapi word yang bab satu itu ya yang dikumpulkan Ulan gimana Ulan? oke yang keempat nih kenapa? halo? halo pak saya anggota nyawan mungkin Ulan dari lagi jangguan sinyal pak oh iya ya silahkan komang ya komang bintang oke silahkan bisa presentasi komang di share screen pak iya kalau tidak di share screen saya tidak bisa lihat ya silahkan di share screen pak dijelaskan sedikit ya PKM-nya topiknya apa kenapa memilih ide itu gitu ya sambil kita juga baca bersama-sama ya teman-teman di Zoom ya nanti kita bisa cek kurangnya di mana nanti mungkin masalah itu ada di teman-teman juga gitu nah itu bisa langsung diperbaiki nanti di bab satu gitu ya silahkan bintang bisa ya ditampilkan ininya file-nya saya mohon tunggu sebentar pak oh iya oke atau mungkin panitia bisa membantu oh iya sudah ya oke oke ya sudah bintang silahkan dijelaskan bintang baik terima kasih atas waktu dan kesempatannya jadi disini kami memilih PKM-PN sebagai program kreatifitas yang kami presentasikan dengan judul pelatihan pengolahan limbah lidi menjadi produk INKE atau PIRING-DID guna meningkatkan kreatifitas kelompok PKK di Gesa Lokasari ada pun anggota dari kompok kami yaitu atas nama ketua Nikade Ulan Arja Enas Sukma dengan NIM 2007-021-001 dengan saya sendiri KOMA Bintang Rizka Dewi dengan NIM 2007-021-011 Pandi KOMA Ketakiani dengan NIM 2007-021-018 Annaluna Eunika Naraswari Taruk dengan NIM 2007-021-019 dan Kutu Ari Purnami dengan NIM 2007-021-024 ada pun ringkasan dari PKM kami yaitu salah satu desa yang memiliki mata pencaharian perkebunan kelapa sawit adalah Desa Lokasari sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sibemen tepatnya pada Kabupaten Karangastem Provinsi Bali di mana mayoritas penduduk di Desa Lokasari berprofesi sebagai petani, pekebun dan pedagang para petani bergantung pada asal sawah mereka mulai dari padi, sayur dan kelapang-kelapangang para pekebun bergantung pada sektor kelapa sawit karena kelapa sawit di Desa Lokasari diolah secara fermentasi menjadi dinginan yaitu arah sedangkan untuk para ibu rumah tangga di Desa Lokasari berprofesi sebagai pedagang tanang para ibu-ibu ini di Desa Lokasari Kecamatan Sibemen Kabupaten Karangastem memanfaatkan hasil pekebunan mereka yaitu kelapa sawit untuk mengambil daunnya dalam proses pengolahan canang yang nantinya akan dijual di Desa Lokasari Kecamatan Sibemen Kabupaten Karangastem masih sedikit ide untuk membuat kelapa daun lontar yang terpengkalai ternyata banyak yang menggunakan kelapa sawit sebagai sapu jadi pelepah kelapa sawit memiliki banyak manfaat selain sering digunakan sebagai sapu lidi lidi pelepah kelapa juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti selain lidi lidi keranjang buah pas lidi dan lain-lain salah satu produk olahan lima lidi yang dihasilkan adalah piring lidi piring lidi semacam piring alas yang terbuat dari lidi daun kelapa atau daun lontar atau lidi kelapa sawit yang telah diproses hingga halus dan dirangkai menyerupai piring makanan piring lidi merupakan semacam piring yang berbahan dasar lidi daun kelapa sawit diolah sampai halus serta dirangkai menyamai piring makanan saat ini kebanyakan orang menggunakan piring lidi sebagai pengganti piring kaca atau plastik sebab pemakaian piring lidi sangat murah serta intam tidak hanya itu piring lidi tidak mudah rusak tahan lama serta murah setelah terampil menghasilkan sebut anjaman lidi tersebut lebih lagi pengetahuan untuk pemasaran produk sehingga diperoleh strategi dan berhitungan yang tepat secara ekonomis sehingga kerajinan anjaman lidi menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa terima kasih terima kasih bintang berarti ini PKM PM ya berarti PKM PM nah ini yang menarik ya di kalimat terakhir di paragraf ini ya setelah terampil menghasilkan produk anjaman lidi perlu untuk pemasaran produk secara ekonomi sehingga kerajinan anjaman lidi menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa nah sekarang bintang mengajarkan atau tadi kan judulnya pelatihan gitu ya nah mengajarkan kelompok PKK ini membuat ingke itu untuk apa apakah untuk dijual lagi atau ingkenya dipakai untuk kebutuhan pribadi selain digunakan untuk kebutuhan pribadi gimana bisa dijual kembali gitu nah kalau bisa dijual kembali itu lebih cocok ke PKM PM apa ke PKMT jadinya oke jadi kalau kita baca di buku panduan ya terkait dengan PKM PM ya mungkin saya enggak kan teman-teman sudah saya berikan ya nah disini saya baca di PKM PM pendahuluannya ya PKM PM atau pengabdian kepada masyarakat itu berlandaskan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals dengan target mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan gitu ya itu paragraf yang pertama poinnya nah kemudian yang harus diperhatikan juga adalah ininya apa kelompok mitranya nah mitra dalam PKM PM itu adalah masyarakat non-profit kalau tadi kan kelompok PKK ya berarti sudah benar itu masuk kategori PKM PM karena kelompok mitranya adalah PKK atau kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga cuma yang diingat ya bintang di bagian pendahuluan di PKM PM di buku panduan ini menyatakan bahwa PKM PM adalah program penerapan ilmu pengetahuan teknologi ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berorientasi non-profit dalam upaya untuk membantu mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan jadi poinnya itu adalah tiga ya mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan nah kalau bintang disini itu poinnya ada di mana di antara tiga itu mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang mana bintang tujuan memberikan pelatihan ke ibu-ibu PKK itu apakah untuk mengurangi kemiskinan mengurangi kesenjangan atau melindungi lingkungan yang bintang lakukan di ide ini kalau saya sih untuk meningkatkan kreativitas karena kan disini banyak masyarakatnya yang ibu-ibu banyak pelepah dari daun kelapa sawit ini sehingga perlu adanya kreativitas berarti itu untuk mengakhiri kemiskinan begitu ya ya Pak berarti untuk mengakhiri kemiskinan berarti gitu ya oke nah sekarang pertanyaannya bahwa pertanyaannya adalah apakah memang adanya pelepah pisang itu memang menjadi masalah yang penting di desa tersebut gitu bintang kalau tadi masalahnya apa yang masalah bintang temukan di di kelompok mitra ini coba-coba dilihat ke atas kan tadi ada masalah ya digeser ke atas apa sih masalah yang ada di desa apa lokesari ini masalah utamanya apa kurangnya kreativitas masyarakat tak dalam mengolah lidi tersebut sehingga banyak masalahnya sebenarnya masyarakatnya kurang kreatif begitu atau banyak apa namanya pelepah daun lontar yang terbengkalai sehingga bisa merusak lingkungan dua-duanya Pak dua-duanya gitu ya nah lalu kenapa harus membuat ingke apa hubungannya masalah mereka dengan membuat ingke gitu kalau masalah mereka adalah memiliki sedikit kreativitas kenapa harus membuat ingke gitu kalau logikanya misalkan limbah lingkungan gitu misalkan mereka ada punya perkebunan kelapa gitu nah kemudian apa namanya pelepah daun lontar itu banyak terbengkalai begitu ya nah itu kan mungkin akan menjadi masalah lingkungan gitu contohnya kemudian yang yang bintang lakukan di sana adalah membuat pupuk gitu dari bekas atau limbah daun lontar gitu kan nah itu kan ada hubungannya ya dia menjadi limbah tapi masyarakat gak bisa menggunakan akhirnya bintang dan teman-teman datang ke sana untuk memberikan pelatihan cara membuat pupuk dari limbahnya gitu ya dari pelepah daun lontar yang terbengkalai nah sekarang bagaimana bintang menghubungkan mereka sedikit punya kreativitas kemudian apa namanya apa ada pelepah daun lontar atau lidi itu yang gak dipakai kemudian apa hubungannya dengan membuat ingke itu bintang kenapa harus diberikan pelatihan membuat ingke gitu jadi gini pak kan biasanya kan ingke itu untuk kegiatan kegiatan seperti pernikahan seperti pernikahan yang mencari ingke tersebut jadi kami membuat produk ingke pak dalam membuat limbah kelapa kawit oke di apa namanya di kelompok di masyarakat di Desilukesari itu ada pengrajin ingke juga gak atau pengrajin yang sejenis gak yang menggunakan bahan ini bintang ada pak ada pak di Desa Sukahat iya enggak maksud saya di Desilukesarinya yang ini yang yang bintang sekarang jadikan PKMPM ini ada gak pengrajin ingke itu juga kalau disini belum ada pak belum ada gitu tapi pengrajin yang pakai bahan dari ini ini apa namanya kelapa ini gimana kelapa sawit ini ada gak pengrajinnya kalau di desa lain ada pak di Desa Sukahat tidak maksud saya di Desilukesarinya kalau di Desilukesarinya kan enggak kita bahas gitu loh maksudnya di Desilukesarinya ada gak pengrajin yang menggunakan bahan-bahan yang bekas dari kelapa sawit ini oke tidak ada ya halo iya tidak ada pak oke nah cuma yang sekarang menjadi poinnya bintang itu kan pertama adalah kenapa harus ingke gitu kenapa harus ingke karena masalahnya disini kan mereka bintang disini ini tidak menjelaskan bahwa kebutuhan ingke di desa apa namanya di desa misalkan jadi contohnya contoh di covid ini misalkan masyarakat di sebuah desa itu banyak yang terkena covid misalkan gitu tapi mereka tidak mengetahui cara membuat hand sanitizer gitu ya hand sanitizer alami gitu lah ibaratnya bintang dan teman-teman kesana untuk melakukan pelatihan kepada desanya masyarakat desanya untuk membuat hand sanitizer alami gitu sehingga mereka setiap hari bisa melakukan apa namanya pembersihkan gitu ya dengan hand sanitizer atau cairan-cairan gitu yang lainnya yang disemprotkan ke lingkungan desa jadi bintang kesana memberikan pelatihan bagaimana cara membuat disinfektan dan apa namanya dan hand sanitizer gitu ya kenapa masalahnya karena di desa tersebut covidnya banyak dan masyarakatnya belum memahami terkait dengan kesehatan gitu ya nah sekarang di konteksnya bintang adalah bintang datang ke sebuah desa namanya desa lokosari sumber daya alamnya banyak disana ada kelapa sawit setelah kelapa sawit itu dipanen gitu ibaratnya ya banyak limbahnya yaitu lidi gitu ya lidi ini banyak yang tidak terpakai gitu kan nah sekarang bintang datang ke desa itu melihat lidi itu banyak dan memberikan pelatihan apa namanya pelatihan yang membuat ingke kepada ibu-ibunya nah masalah yang lintang bintang ingin pecahkan itu adalah masalah lidinya atau limbahnya itu yang banyak atau rumah-rumah di desa lokosari itu nggak punya ingke dia atau nggak punya alat makan gitu nah disini yang saya belum jelas masalah yang dibahas oleh kelompoknya bintang ya masalahnya apakah ingin mengurangi limbah yang dihasilkan gitu atau untuk menyediakan ingke yang banyak gitu untuk masyarakat di desa lokosari nah itu yang saya nggak tidak paham gitu pertanyaan berikutnya adalah kenapa bintang memberikan pelatihan ingke gitu kenapa untuk masalahan kita ini kami membuat karena ini mengurangi limbah oke mengurangi limbah berarti poinnya ya jadi yang bisa diturunkan nggak Microsoft Word-nya jadi poin poin kalimat bahwa pengurangan limbah itu harus terlihat misalkan selain sering digunakan salah satu produk adalah piring lidi semacam piring lidi nah yang saya baca di apa namanya di Microsoft Word ini adalah saya tidak melihat masalah yang ingin dipecahkan gitu ya tapi lebih ke poin ke ekonomi sejadinya ini coba baca paragraf 3 jadi seolah-olah ulan dan bintang serta teman-teman di kelompok lain itu mengajarkan ibu-ibu itu untuk ingke itu untuk ini apa namanya untuk menjual ingkenya gitu pertanyaannya adalah apakah itu tujuan dari PKMT eh sorry PKM M atau PKMT nah itu pertanyaannya jadi di apa namanya di paragraf di satu halaman ini saya nggak membaca masalah dari apa namanya kelompok mitra itu apa gitu loh padahal kalau kita baca ya di bab 1 di PKM PKM coba ya kita lihat ya bisa di stop share screennya oke sekarang saya coba share screen ya oke ini ya sudah terlihat ya nah nah ini ya baca ya orekan latar belakang disusunnya proposal dengan mengungkap identitas masyarakat mitra dan permasalahan yang dihadapi serta skala prioritas dari masalah tersebut nah ini masalahnya belum jelas nih bintang sama wulan itu belum menjelaskan masalahnya apa apakah lidi itu memang menjadi limbah gitu atau memang masyarakatnya disana tidak memiliki kemampuan untuk mohon maaf membeli misalkan alat-alat makan atau menyediakan bahan-bahan upacara misalkan di pura gitu nah itu itu masalah yang belum jelas ditulis gitu ya jika misalkan masalahnya itu adalah bahwa lidi itu akan menjadi limbah dan kemudian itu akan mencemari lingkungan misalkan contohnya karena sulit susah terurai gitu ya misalkan nah itu harus dijelaskan di paragraf kedua tadi gitu apa dampaknya bagi desa apakah akan mencemari sumber air dan seterusnya jadi masalah di paragraf pertama kedua dan ketiga tadi itu belum jelas gitu saya hanya bisa menangkap bahwa ternyata di desa Lokesar itu ya banyak apa namanya banyak kelapa sawit kemudian limbah dari kelapa sawit itu banyak belum banyak dipergunakan gitu nah udah itu aja nah jadi saya belum melihat masalahnya itu ada di mana gitu ya nah kemudian mahasiswa dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni itu dapat memberikan masukan nah sekarang pertanyaan saya ke bintang dan bulan itu adalah ilmu atau teknologi apa yang bulan dan teman-teman itu pakai gitu kalau membuat ingke itu kan masuk ke teknologi ya nah teknologi apa namanya misalkan apa ya teknologinya apa namanya gitu ya misalkan kerajinan itu kan ada teknologinya mungkin ya kalau dimerajin itu nah itu teknologinya apa gitu nah kenapa teknologi itu bisa mengatasi masalahnya gitu jadi jangan ditulis bahwa ingkenya nanti akan dijual gitu untuk produktivitas atau meningkatkan ekonomi di paragraf terakhir itu jangan disebutkan gitu oke kemudian jadi paragraf pertama itu ya isi identitas masyarakat benar tadi ya bahwa di Solokosari kemudian dijelaskan PKK-nya PKK apa namanya berapa ada anggotanya bisa juga dijelaskan tentang umurnya dan seterusnya cuma yang saya belum melihat di bab 1 tadi itu adalah masalahnya masalahnya itu apa gitu saya belum melihat masalah yang ditawarkan dari PKM eh sorry masalah yang di ingin dipecahkan solusinya sudah ada membuat ingke jadi yang jadi PR buat Bulan dan Bintang dan teman-teman lain itu adalah masalahnya apa dijelaskan di sana kemudian kenapa harus membuat ingke nah itu yang harus di kenapa misalkan kalau kita mau buat dia jadi satu kesatuan yang linier itu kan contohnya lidi itu akan menjadi limbah gitu misalkan karena sulit terurai contohnya ya akan menjadi limbah nah ketika dia akan menjadi limbah dan daerah di Desilukesari itu banyak pertanian misalkan kemudian Bulan dan teman-teman datang ke sana menerapkan teknologi apa misalkan dalam konteks pembuatan pupuk gitu ya ada teknologinya teknologi A gitu untuk mengubah limbah tadi menjadi pupuk sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat masalahnya apa masalahnya adalah limbah yang limbah dari kelapa sawit itu menjadi salah satu perusahaan lingkungan gitu poinnya di sana yang ditulis gitu ya jadi masalahnya itu limbah kelapa sawit itu menjadi perusahaan lingkungan itu masalahnya teknologinya apa teknologi A misalkan yang mengubah limbah tadi menjadi pupuk gitu ya kan jadi melatih masyarakat untuk mengubah limbah itu menjadi pupuk gitu nah yang saya belum lihat linier di bab satunya ulan tadi itu adalah masalahnya apa kenapa limbah lidi itu menjadi masalah gitu loh kalau masalahnya adalah masyarakatnya tidak kreatif kenapa tidak diberikan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas gitu berarti ulan dan bintang harus ngajak teman-teman dari psikologi misalkan atau dari BK bagaimana caranya memberikan pelatihan atau semacam ilmu atau teknologi untuk melatih kreativitas mereka gitu misalkan bulan memberikan pelatihan bagaimana cara meningkatkan kreativitas kan ada teknik-tekniknya yang diketahui oleh teman-teman di PAUD misalkan atau di BK misalkan atau di psikologi gitu jadinya kalau tadi bintang menjelaskan masyarakat tidak punya kreativitas masalahnya adalah berarti didekati dengan konteks sosial bagaimana meningkatkan kreativitas masyarakat bukan dengan memberikan mereka pelatihan membuat tingke jelas ya jadi kalau masalahnya dalam masyarakatnya kurang kreatif berarti ya bulan dan bintang harus mencari ilmu atau teknologi bagaimana cara meningkatkan kreativitas masyarakat pahamkan maksud saya bulan dan bintang tadi kan bintang menyatakan bahwa masalahnya adalah masyarakatnya kurang kreatif nah sekarang bulan dan bintang cari artikel atau berita di google bagaimana cara meningkatkan kreativitas sebuah masyarakat komunitas sosial tertentu ilmu apa yang dipakai atau teknologi apa yang dipakai untuk meningkatkan kreativitas mereka paham ya maksud saya bulan dan bintang dimana ada pertanyaan dulu bulan dan bintang ya oke jadi tugas bulan dan bintang adalah identifikasi dulu masalahnya apa ya apakah banyak limbah yang akhirnya lingkungan itu kan masuk ke sustainable development goals juga ya untuk lingkungan tadi ya atau memang masyarakatnya kurang kreatif gitu nah kalau bulan dan bintang melihat bahwa masyarakatnya kurang kreatif berarti bulan dan bintang harus mencari ilmu atau teknologi yang bisa dipakai untuk meningkatkan kreativitas misalkan pelatihan metode belajar ini 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 gitu ya untuk meningkatkan kreativitas PKK kelompok PKK di desa ini gitu contohnya jadi bulan dan bintang datang ke sana misalkan mengajak mereka bermain gitu atau apa namanya membuat pelatihan gitu gimana cara meningkatkan kreativitas gitu kan teman-teman yang tahu itu kan paut mungkin ya BK atau psikologi jadi bulan dan bintang harus ke sana bertanya atau mengajak teman-teman itu menjadi bagian kelompok PKK nya bulan dan bintang gitu ya oke gimana bulan dan bintang ada pertanyaan dulu oke jadi mohon maaf ya silahkan di kesempatan yang tersebut disantungkan permasalahannya misalkan permasalahannya itu limbah tapi limbah tersebut dijelaskan Bapak ya dijelaskan mengapa bahan itu menjadi limbah gitu dan apa dampaknya dia bagi lingkungan gitu makanya disampaikan di PKK MPM ini kan teman-teman harus observasi ke sana kan nah ini ya misalkan nah ya ini sebelum menyusun proposal mahasiswa harus dapat menggali informasi secara langsung terjun ke masyarakat mitra gitu ya atau mencari informasi dari sumber lain berkaitan dengan kondisi masyarakat mitra gitu kalau saya lebih cenderung karena ini berhubungan dengan ibu-ibu PKK gitu ya misalkan ibu-ibu PKK itu kan dia berada pada rentang umur anggaplah ya mohon maaf 45 tahun ke atas gitu misalkan dimana pada saat itu mereka memang kreatifitasnya sedang menurun dan bintang sama bulan datang ke sana misalkan wawancara sebentar ibu merasa kreatifitas ibu menurun kan ada indikatornya misalkan sehari-hari tuh apa namanya kegiatannya hanya itu-itu saja gitu tidak ada ide lain yang mau diinikan atau tidak ingin mempelajari sesuatu yang baru gitu contohnya ya kan ada indikator untuk menilai kreatifitas nah itu harus bulan sama bintang pelajari gitu nah jadi saran saya untuk bulan dan bintang dan teman-teman PKM-nya bisa memilih dua ya masalahnya pertama adalah berfokus pada lingkungan artinya hasil panen pelapa sawit itu bisa mencamari lingkungan menjadi limbah gitu ya karena tidak dimanfaatkan misalkan oke atau yang kedua masalahnya adalah ibu-ibu disana kurang kreatifitas gitu jadi wilan dan bintang melihat pada umur-umur ibu-ibu PKK seperti itu kreatifitasnya berkurang kegiatannya monoton itu saja gitu jadi masalahnya bisa dua itu nah kemudian disini kan poinnya harus ada ini ya teknologi yang dipakai kan nah ini kan harus ada teknologi yang dipakai kan nah ini ya nah teknologi atau ilmu yang kita berikan itu adalah solusinya gitu nah kalau tadi masalah yang dipilih adalah masalah satu yang terkait dengan lingkungan nah berarti ilmu atau teknologinya apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah lidi ini menjadi limbah gitu agar dia tidak menjadi limbah gitu ya apakah membuat ingke nanti pertanyaan reviewer adalah kenapa harus membuat ingke gitu ada apa dengan ingke ini gitu apakah memang ingke itu diperlukan banyak gitu nah kalau mau berkaitan misalkan bulan dan bintang dan teman-teman bisa merubah apa namanya limbah kelapa sawit tadi menjadi pupuk kenapa pupuk nanti bisa dijawab bahwa lahan pertanian di desa Lokusari itu sangat luas dan masih memerlukan pupuk gitu jadinya kan linier ya paham kan dia maksud saya ya bisa memahami kan maksud saya jadi linier kenapa harus pupuk gitu tapi kalau ingke juga boleh nanti pertanyaannya adalah kenapa harus ingke gitu ya jadi semoga bulan sama bintang bisa menarik garis lurus ya dari masalahnya apa kemudian ilmunya apa dan kenapa harus itu gitu ya oke jadi semoga bisa dipahami ya jadi masalahnya sudah ada bisa ketemu dua gitu ya cuman nanti kalau mau masih tetap membuat ingke nanti pertanyaan berikutnya adalah kenapa ingke gitu apakah itu akan nanti akan dijual lagi nah kalau dijual lagi berarti kan sudah profit kan hubungannya profit kan jadinya dia gitu ya kalau pupuk tadi kan bisa jadi tidak hanya dipertania misalkan di rumah-rumah kan bisa dipakai pupuk itu gitu contohnya jadi kan dia bisa non-profit juga pupuknya tapi kalau ingke gimana apakah memang setiap hari akan membuat ingke gitu contohnya oke ya oke mungkin diperhatikan ya jadi harus garis lurus itu antara masalah dengan teknologi yang dipakai dan kenapa harus luarannya seperti itu gitu ya oke gimana kelompoknya ulan dan bintang ada yang mau ditanyakan tidak ada ya oke silakan teman-teman yang lain mungkin tidak ada ya oke nah karena sekarang kita bahas PKM PM PKM pengabdian masyarakat ya mungkin yang ingin presentasi lain kita pilih yang PKM ini dulu ya PKM pengabdian masyarakat dulu silakan yang PKMnya juga adalah pengabdian masyarakat dibuatnya silakan siapa yang pengabdian masyarakat bisa ditampilkan ininya bab satunya kan kita bahas bab satu saja ya Mary halo Mary kita bahas bab satu saja ya tunggu Bapak kata cara penulisan bab satu oke siap jadi poin yang kita dapat dari kelompok ulan dan bintang adalah satu masalah itu harus dituliskan di paragraf kedua paling tidak ya nah jadi kalau tadi ulan sama bintang kan belum menuliskan tuh apa masalahnya apakah karena dia menyatakan bahwa limbahnya banyak gitu terus tiba-tiba langsung diubah menjadi ingke gitu nah cuma masalahnya itu apa gitu ya silakan yang PKM PM mungkin yang pengabdian masyarakat ada yang mau presentasi yang PKM PM mumpung kita bahas PKM PM juga oke ada yang PKM PM ada oke kita tunjuk lagi deh Dita Karmelia Dewi ada Dita Karmelia Dewi Dita Karmelia ada ya atau anggotanya silahkan oke silahkan Dita bisa ditampilkan ininya bab satu PKMnya oke gimana Dita mohon maaf Pak yang membawa PKMnya masih teman saya Pak izin untuk konfirmasi sama teman saya dulu Pak ya atau panitia mungkin bisa ditampilkan ininya file apa namanya tugasnya Dita kelompoknya Dita mohon ditunggu ya Pak ya oke karena kan kalau nggak salah di Google Drive ya cuma ini karena saya ganti 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 laptop ada di satu lagi file ini Dita Karmelia Dewi PKM apa Dita jenisnya jenisnya Dita PKMnya jenisnya PKM-PM apa PKM-K atau izin PKM-PM Pak mampung PKM-PM ya bisa di bantu nampilkan selamat menikmati sebentar saya pindahkan dulu yang dari WhatsApp ya sebentar ya ini sepertinya sebentar ya saya akses yang lain dulu ini file-nya ya oke saya aja yang ininya ya apa presentasikan ya sebentar ya nampak nampak Terima kasih. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Yang mana tugasnya Dita? Yang mana tugasnya Dita? Apakah Dita ingat dengan nama file tugasnya? Oke. Dita ingat file nama tugasnya? Yang mana? Ini nama filenya enggak begini ya? Oke, saya buka satu-satu dah ya. Nama filenya video pembelajaran. Video pembelajaran ya? Sebentar. Video pembelajaran. Oh, ini ya? Oke. Oh ya. Ini loading ya. Oke. Silahkan Dita bisa dijelaskan nih PKM-nya tentang apa dan kenapa memilih topik ini, Dita. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PKM yang kami kerjakan, yaitu tentang video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar di Desa Panji sebagai upaya peningkatan minat pembelajaran dan pengetahuan. Nah, mengapa kami memilih judul seperti ini? Karena kami banyak mengetahui beberapa sekolah itu memiliki banyak-banyak cara untuk mengajar seperti itu, Pak. Nah, salah satunya yang paling efektif untuk bagi siswa menerima materi tersebut, yaitu dari video pembelajaran di sekolah dasar. Sekian dari saya, Pak. Berarti ini kelompok mitranya siapa, Dita? Sekolah dasar, Pak. SD. Tidak, maksudnya kalau kelompok mitra itu kan guru, guru, guru atau orang tua murid atau muridnya sendiri? Untuk mitranya muridnya sendiri, Pak. Mitranya muridnya sendiri, ya? Oke. Nah, ini judulnya kan video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Nah, sekarang ini kan harusnya di depan itu kalau PKM-PM itu kan harus ada kata, misalkan contohnya pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan seterusnya. Nah, ini apa nih? Sebelum kata video ini, Dita tambahkan kata apa nih? Sosialisasi. Sosialisasi video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar gitu ya. Bagi siswa sekolah dasar di desa Panji gitu ya. Sebagai upaya meningkatkan minatan. Sosialisasi. Berarti video pembelajarannya sudah selesai dong? Bagaimana, Dita? Belum, Pak. Berarti nanti yang membuat video pembelajaran ini siapa? Nanti saya sendiri, Pak. Berarti tim PKM ya? Tim PKM ya yang membuatnya? Berarti sosialisasi video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Oke. Kalau terus masalahnya apa berarti? Di desa Panji itu, murid-murid sekolah dasarnya apa masalahnya, Dita? Kayak siswa-siswanya itu susah menerima pembelajaran dari hanya mendengarkan saja, Pak. Berarti masalahnya adalah mereka susah memahami materi belajar karena selama ini metode belajarnya adalah selalu ini ya. Selalu ceramah gitu contohnya ya. Gitu, Dita ya? Gak, Pak. Oke. Kalau itu masalahnya adalah kenapa bukan gurunya yang diberikan pelatihan membuat video belajar? Kenapa bukan gurunya yang diberikan pelatihan untuk membuat video belajar, Dita? Gimana, Dita, menjawab itu? Kan kayak siapa tahu kayak dari respon siswa-siswanya itu jika memang menurut mereka baik video-videonya kan mereka secara otomatis memberitahu gurunya. Seperti itu rencananya, Pak. Oke, yang pertama, kalau menulis website itu harus ada dibagi per paragraf ya. Jadi ini kan terus harus rata kanan-kiri ya. Kalau ini kan belum rapi. Nah, ini kalau dari penulisan harusnya ikuti kelompoknya bulan sama bintang ya. Misalkan dibagi jadi tiga paragraf. Paragrafinya harus jelas gitu ya. Nah, ini kan Dita masih membuatnya masih semacam. Inilah ya, seperti draft gitu ya. Jadi, sebenarnya di paragraf pertama sudah benar ya. Desa Panji dan seterusnya. Cuma jangan dijelaskan demografi wilayahnya. Tapi harus dijelaskan juga berapa siswa SD di sana gitu. Berapa ada sekolah SD gitu. Kemudian karakteristik siswa SD-nya seperti apa. Rentam umurnya dari sekian sampai sekian gitu. Jadi jangan dijelaskan. Oke, sampai luas daerah boleh ya. Tapi setelah itu jangan dijelaskan lagi terkait area perkebunan, pemelola kebun, jarak ke kota Singaraja. Nah, itu kan nggak penting gitu loh. Jadi, mulai di sini dijelaskan bahwa desa Panji memiliki, misalkan SD berapa gitu. Kemudian jumlah gurunya berapa, jumlah siswa SD-nya berapa gitu. Kemudian umur anak SD-nya berapa dari berapa gitu. Nah, itu ditulis di paragraf pertama gitu ya. Nah, ini masuk paragraf pertama. Nah, ini masuk paragraf pertama gitu ya. Nah, setelah itu boleh nih. Dari hasil wawancara dan observasi gitu ya, ditemukan masalah bahwa, nah gitu. Jadi, to the point aja. Apa masalahnya? Jadi, di sini kalau saya baca adalah, masalahnya itu ini ternyata. Jumlah siswa yang bersekolah di desa Panji tidak terlalu banyak. Itu masalahnya. Jadi, ini masalahnya gitu loh. Kenapa memilih di kota gitu jadinya? Kan ini jadi masalahnya. Bukan siswa SD itu gak bisa menyerap materi. Kan gitu, Dita. Itu yang Dita tulis tuh. Mohon maaf, Pak. Untuk penelisannya masih teman saya. Jadi kan gini, kalau saya baca ini, ini kan video pembelajaran. Video pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan pengetakuan. Antara judul yang Dita tulis dengan isinya itu sama sekali gak linear gitu loh. Tidak ada hubungannya. Yang ini masalahnya adalah orang tua di desa Panji itu lebih memilih sekolah yang ada di kota gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi masalah. Misalkan Dita nanti memberikan pelatihan untuk membuat video pembelajaran untuk meningkatkan kualitas guru di desa Panji itu bisa jadinya. Jadi judulnya adalah pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran gitu contohnya. Untuk meningkatkan kualitas guru di desa Panji gitu jadinya. Jadi karena masalahnya seperti ini ya, berarti Dita dan teman-teman merasa bahwa guru-guru di Panji mungkin kualitasnya itu belum bagus dalam membuat perangkat pembelajaran sehingga tidak menarik anak-anak untuk sekolah di sana gitu. Atau bahkan Dita bisa melatih kepala sekolahnya jadinya kan. Bagaimana menyusun promosi terkait sekolah. Nah, itu belum ada tuh membuat PKM. Bagaimana melatih kepala sekolah itu brand, menyusun brand sekolah gitu. Baik secara digital marketing bagi kepala sekolahnya. Itu menarik PKM-nya. Setahu saya belum ada tuh terkait digital marketing untuk menyusun branding sekolah gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari masalah ini saya dapat ide untuk menyusun PKM-PM ya. Kalau Dita dan teman-teman kreatif gitu, itu akan menjadi salah satu PKM yang bagus. Contohnya, Dita kan sudah datang ke sana nih ke Panji melihat bahwa ternyata orang tua di sana tuh lebih memasukkan anak mereka ke sekolah yang ada di kota. Kan itu problemnya kan. Padahal secara kualitas, kalau Dita cek gitu di guru atau di kepala sekolah yang ada di desa Panji, SD-nya, pasti mereka bilang bahwa kualitas sekolah di desa Panji nggak berbeda kan dengan di kota. Kan pasti itu jawaban mereka kan. Karena gurunya pasti udah sertifikasi, udah ikut pelatihan, kepala sekolahnya juga udah ikut pelatihan, dan seterusnya. Artinya kualitas SD di desa Panji sama di kota itu kan belum bagus. Eh sorry, setara gitu ya. Tapi apa yang membuat orang tua tuh lebih mau masukkan di kota? Mungkin karena reputasi sekolahnya, branding. Kalau mereka datang ke arisan orang tuanya, oh di mana sekolah anaknya di SD lah, bangga gitu ya. Nah sebenarnya kan yang jadi masalah itu kan bukan kualitas sekolahnya ya, tapi branding sekolahnya gitu. Nah Dita sekarang melihat bahwa ternyata kepala sekolah atau guru-guru di SD Panji itu belum bisa mempromosikan sekolah mereka, branding mereka belum ada gitu. Bisa dengan digital marketing kan, nah itu bisa masuk tuh teknologinya digital marketing. Jadi contohnya judulnya adalah pelatihan digital marketing gitu ya. Pelatihan digital marketing itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya cari dah nanti bahasa Indonesia-nya ya. Pelatihan digital marketing bagi kepala sekolah dan guru SD di desa Panji sebagai upaya untuk meningkatkan branding sekolah gitu. Nah itu bagus tuh, belum pernah ada PKMPM yang memberikan sosialisasi atau pelatihan terkait digital marketing bagi guru atau kepala sekolah gitu Dita. Gimana Dita bisa paham ya maksud saya ya? Bisa Pak, namun saya ingin bertanya sedikit Pak. Kan jika saya hanya mengganti judulnya atau menambahkan judulnya depannya dengan kata sosialisasi Bapak, berarti saya tinggal mengubah isinya itu agar mau nyambung dengan isinya seperti itu nih Pak? Iya kan karena judulnya di sini kan Dita video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar gitu kan. Tadi masalahnya katanya siswa SD tidak cepat memahami materi kan gitu. Makanya Dita ingin menyusun video pembelajaran kan gitu ya. Nah cuma setelah saya baca kan masalahnya itu poinnya ada di sini kan sebenarnya. Sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya kan keluarganya katanya kan. Keterbatasan biaya pendidikan. Dan poin yang krusial ini ternyata dan juga beberapa orang tua siswa memilih menyelokalkan anaknya di sekolah di luar desa Panji. Nah itu kenapa itu bisa terjadi gitu. Kan tidak ada hubungan yang di sama video pembelajaran untuk murid SD itu kan Dita. Misalkan Dita menulis sekarang gini, berdasarkan observasi dan berdasarkan observasi awal yang saya lakukan, kelompok PKM kami menemukan bahwa rata-rata nilai raport dari sekian siswa itu ternyata cenderung kecil, cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena materi perangkat pembelajaran diberikan oleh guru monoton dan tidak menarik bagi siswa gitu jadinya alasannya kalau Dita mau buat video pembelajaran gitu. Cuma kalau masalahnya seperti ini yang menarik buat saya, yang saran saya ke Dita adalah judul PKM-nya adalah sosialisasi dan pelatihan digital marketing gitu bagi guru dan kepala sekolah untuk branding sekolah mereka gitu. Apakah digital marketing membuat Instagram sekolah, konten Instagram-nya apa, itu kan digital marketing juga kan. Selama ini sekolah SD-SD punya Instagram nggak? Kalau Dita tahu. SD di Panji misalkan punya Instagram nggak mereka? Tidak Pak. Tidak kan. Nah itu kan bisa dimanfaatkan tuh untuk sarana promosi sekolah juga kan. kan banyak guru-guru dan kepala sekolah yang harusnya memanfaatkan Instagram untuk digital marketing sekolah mereka, reputasi, dan seterusnya gitu kan. Nah itu saran saya dan itu kan menjadi salah satu yang menarik sih. Kan kreatifitasnya di sana jadi promosi sekolah kan gitu. Nah kalau Dita mau silakan itu dilakukan. Tapi kalau Dita lebih ke video pembelajaran ya nggak apa-apa. Yang penting nanti masalahnya tuh jelas gitu. Ini kan nggak nyambuh masalahnya karena judul sama paragraf ini gitu ya. Baik Pak. Mohon maaf Pak atas kesalahan. Tidak apa kan masih awal gitu ya. Gimana Dita ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke cukup ya. Jadi maksud saya inilah linearitas antara masalah sama solusi yang kita berikan. Kalau tadi Dita kan menulis video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Tapi masalah di sini saya nggak membaca. Siswa SD itu masalahnya apa gitu. Malah di sini masalahnya adalah beberapa orang tua siswa lebih memilih memasukkan anak mereka ke sekolah yang berada di kota. Kenapa mereka memilih di kota bukan di SD Panji. Padahal di SD Panji sampai 6 loh ada SD. Itu kan sudah banyak. Kenapa mereka cenderung ke kota gitu. Apakah kualitas SD di Panji dengan di kota berbeda. Kalau berbeda berarti perangkat pembelajaran atau memberikan pelatihan kepada guru. Nah itu poinnya. Kalau Dita dan teman-teman melihat bahwa ternyata SD di Panji sama di kota itu sama kok. Gurunya ada sertifikasi guru. Sudah ikut pelatihan. Kepala sekolahnya juga sudah ikut pelatihan. Kayaknya kualitasnya setara gitu. Berarti kira-kira mereka apa yang membuat mereka tidak dipilih. Oh ternyata branding. Mereka kurang promosi. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat. Nah itu berarti digital marketing. Nah salah satu contoh ya. Kalau kita mau melihat masalah dan kira-kira apa solusi dari masalah tersebut. Sejauh ini teman-teman yang menulis PKM-PM gimana? Ada pertanyaan dulu? Yang menulis PKM-PM. Sekarang kita cek dulu ya. Ini PKM-PM ya. Kita cek dulu. Apakah PKM-PM? Bentar ini. Ini apa ya? PKM-PM juga ya. Mahasiswa video pembelajaran. Mahasiswa video pembelajaran. Gimana maksud ini? Oh alah ini kurang di-enter ya. Oke ini. Video pembelajaran. Oke yang baku itu video atau video. Ini nulis video ini. Yang kedua ini pakai I atau pakai E. Yang baku itu pakai E ya. Video. Kalau video ini aplikasi mungkin ya. Jadi ini juga sama ya. Video pembelajaran bagi siswa. Sepanjir sebagai upaya peningkatan. Oke ini sama seperti Dita tadi ya. Kita cek. Kenapa kebaya ya? Kenapa ini jadi kebaya? Ayo ini siapa nih punya PKM ini? Kenapa ini jadi kebaya tuh? Gimana nih? Siapa nih? Desi Sri Monika. Tolong panditia dicatat ya. Ini judulnya loh ini. Ini video pembelajaran bagi siswa sekolah dasar desa Panji. Ini kan. PKM-nya PKM-PM. Kenapa isinya adalah? Ini kebaya tuh. Ya ini PKM-K mungkin maksudnya ya. Cuma maksud saya kenapa tidak dicek dulu sebelum ngumpul ya. Oke ini nggak usah kita bahas ya. Karena salah ya. Ini salah ya. Kita nggak usah bahas. Kemudian ini. Rumah teknologi bagi pelajar untuk peningkatan ICTEC. PKM-PM ya. Oke. Ada ini Monica Sari, Divya, Rena, Monica, May. Gimana? Ada di Zoom. Oke ini menurut saya salah ya. Salah total karena ini tuh seperti menulis esai nih. Ini tuh seperti menulis esai. Ini kan padahal PKM-PM ya. Jadi harus dijelaskan langsung saja masyarakat sasarannya di siapa gitu ya. Jadi ini judulnya salah nih. Saya tidak melihat siapa masyarakat sasarannya di judul ini. Jadi menurut saya ini judulnya salah. Misalkan di sini judulnya adalah pelatihan gitu ya. Atau apa sih rumah teknologi ini seperti apa saya juga kurang paham ya. Maksudnya rumah teknologi itu seperti apa. Karena di sini tuh hanya dijelaskan teknologi itu ini gitu. Jadi ini seperti esai. Dan di bab satu PKM itu tidak esai ya. Tidak esai. Jadi harus dijelaskan siapa masyarakat sasarannya. Kemudian rumah teknologi itu harus dijelaskan ini apa gitu. Apakah bentuknya pelatihan, sosialisasi, penyusunan, pendampingan. Nah itu juga harus jelas. Kemudian tempatnya di mana nih. Di desa apa, di kabupaten apa juga enggak ada gitu ya. Jadi ini salah ini. Ini esai ini. Mary waktunya lagi berapa menit? Lagi 30 menit Bapak. Oke 30 menit. Jadi saya langsung dari sini aja satu-satu ya. Jadi ini salah ya. Untuk kelopoknya Monica dan teman-teman ya. Jadi ini salah. Pertama judulnya tidak mencerminkan PKM-PM. Ini seperti PKM-KC gitu ya. Atau PKM-GT. Gagasan gitu ya. Ada gagasan namanya rumah teknologi. Jadi silakan Monica memutuskan apakah di PKM-PM atau di PKM-KC atau GT. Jadi ini juga salah. Ini esai. Jadi tidak seperti ini ya. Ini salah ya. Kemudian isi seru IPK-MK yang mengenal bentuk angka melalui permainan sederhana hasil limbah. Berarti ini membuat produk ini ya. Mainan edukasi ya untuk dijual ya. Mengenal bentuk angka melalui permainan sederhana hasil limbah serbu kayu. Siapa yang punya ini kelompoknya? Saya Bapak. Siapa? Saya itu siapa ya? Perkenalkan saya Koma Wahyuni Febrianti Pak. Oke Wahyuni ya. Bisa dijelaskan ini produknya seperti apa Wahyuni? Lembaran umumnya ya Pak Nih. Oke ya silahkan. Jadi yang melatar belakang ini saya mengambil mainan edukasi ini sebagai produk yang akan kami gunakan dalam PKM-MK ini. Karena di Bali sendiri saya melihat, khususnya di desa saya juga saya melihat ada industri untuk pembuatan sanggah nih ke Pak yang menggunakan kayu. Nah disana saya lihat limbahnya yang berupa serbu kayunya itu berceceran di depan usahanya itu. Nah disana saya dan teman-teman saya mempunyai ide bagaimana sih cara untuk memanfaatkan limbah serbuk kayu ini. Dan muncullah ide untuk membuat suatu permainan yang sasarannya itu untuk anak usia dini khususnya. Dimana limbah serbuk kayu ini nantinya akan diolah menjadi suatu permainan yang disebut dengan puzzle. Nanti puzzle-nya ini dari serbuk kayunya ini dicampur dengan cairan resin agar gampang untuk dibentuk menyerupai puzzle seperti itu Pak. Kalau itu alasannya, wahyu ini itu bukan alasan untuk PKM-MK itu. Itu cenderung untuk alasan PKM pengabdian masyarakat. Alasannya misalkan selama ini berdasarkan hasil-hasil observasi saya, produk-produk mainan edukasi itu kelemahannya adalah ini, 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 ini. Nah produk saya keunggulannya adalah ini, 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 ini. Sekarang pertanyaan saya ke Wahyuni, produk mainan edukasi ini kan banyak ya, ada ya, puzzle dan seterusnya ya. Kira-kira kekurangan produk mainan edukasi yang sekarang beredar di pasaran itu apa, Wahyuni? Kurangnya produk itu, atau kelemahannya yang Wahyuni lihat? Kalau dari segi kelemahannya kan yang saya lihat itu banyak mainan, terutama ini puzzle ya Pak ya. Dia tuh bahannya tuh yang tajam gitu Pak. Karena masih pakai, biasanya masih pakai, yang saya lihat tuh masih pakai batok kayu gitu. Dan keras. Nah kalau yang puzzle yang kami buat, ini kan dari resin, itu kan umumnya halus dia permukaannya kayak gitu. Nah itulah yang harus ditulis. Jadi pendahuluan ya. Jadi jangan ditulis, ya nanti baca lah bagian, penulisan bagian satu pendahuluan PKMK ya. Jadi, sebentar ya, coba saya tutup dulu ini. Coba ya, kita cek ya bagian pendahuluan dari PKMK ya. Jadi yang harus pertama kali ditulis di PKMK itu adalah kekurangan dari produk orang lain gitu ya. Jadi nggak usah lagi menjelaskan bahwa produk ini adalah ini, 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 bahannya dari ini karena banyak limbah. Nah itu sudah nggak usah dijelaskan lagi gitu. Nih, satu pendahuluan ya. Alasan mendasarinya disusun proposal PKMK. Jadi kan sudah tadi ya, untuk profit gitu ya, untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa gitu ya. Terus, nah ini yang poinnya. Ungkapkan pula jenis spesifikasi dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK dibandingkan produk yang sudah ada gitu. Ini bisa dimulai di paragraf kedua ya. Berdasarkan operasi awal dari tim PKMK kami, kami menemukan bahwa produk-produk sejenis yang ada di pasaran memiliki beberapa kelemahan. Satu, desain dari produk itu sangat kaku gitu misalkan. Kemudian permukaannya tajam dan ini berbahaya bagi anak usia dini yang menggunakan produk ini gitu. Tiga, apa, dan seterusnya gitu. Jadi langsung muncul kelemahannya. Di paragraf berikutnya baru dijelaskan, produk yang kami tawarkan memiliki spesifikasi yang dapat mengatasi kelemahan produk yang beredar selama ini. Padahal pun keunggulan dari produk kami adalah satu, dibuat dari resin, alasannya ini, ini, ini gitu. Nanti di paragraf terakhir baru dijelaskan siapa calon konsumennya gitu. Jelas ya, Wahyuni ya? Jelas Pak. Kalau kita balik ke ininya Wahyuni lagi. Jadi di sini itu tidak usah lagi dijelaskan, apa namanya, ini nggak usah lagi dijelaskan nih. Gitu, jadi nggak usah lagi dijelaskan. Langsung aja, penyusunan proposal PKMK ini bertujuan untuk mengembangkan keretas mahasiswa untuk dalam berbisnis. Setujuan dari penyusunan proposal ini juga untuk mengembangkan bisnis yang memiliki going concern yang tinggi dan seterusnya. Nah ini, itu paragraf satunya. Paragraf duanya adalah, berdasarkan, apa namanya, berdasarkan persopasi awal yang kami lakukan, kami menemukan bahwa produk sejenis yang ada di pasaran memiliki beberapa kelemahan. Jelasin di sini. Terus paragraf ketiganya, jelaskan apa keunggulan produknya. Terus paragraf empatnya, bahwa siapa ininya calon konsumennya. Berdasarkan survei pasar yang kami lakukan, kami menemukan bahwa calon konsumen dari produk ini adalah SD, atau komunitas sosial power, yang memiliki materi belajar untuk meningkatkan kreativitas anak. Jadi, saya enggak melihat bahwa produk ini layak dibuat, karena tidak ada kelemahan dari produk yang sejenis. Jadi, di sini enggak ada yang dijelaskan. Gimana, Wahyuni? Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Jadi, enggak perlu lagi dijelaskan bahwa limbah banyak. Ini bukan menjadi poin yang krusial bagi reviewer nanti. Saya enggak peduli limbahnya itu dibuat dari ini. Tapi kenapa memilih ini bahannya sebagai bahan baku produknya. Nah, ini untuk mengatasi kelemahan produk yang sudah ada. Sehingga kami pasalnya itu enggak tajam. Jadi, jangan kalau PKMK untuk teman-teman yang lain nanti ketika presentasi ditanyakan kenapa membuat produk ini. Jangan lagi menemukan bahwa di desa kami banyak pengarajian kayu, limbahnya enggak dipakai. Limbah itulah yang kami ubah jadi pasel, kemudian kami jual. Enggak seperti itu alasannya. Teman-teman harus melihat apa kelemahan produk yang ada dan bagaimana mengatasi itu. Gimana, Wahyuni jelas ya? Jelas, Pak. Oke, untuk sementara bisa empat paragraf dulu ya. Nanti kan dibahas lagi dengan pemimpin gitu ya. Oke, sekarang kita ke glow smartphone case. Ini kalau casing HP, saya rasa susah diterima ya kalau hanya membuat casing HP ya. Glow smartphone case gitu ya. Karena harus, teman-teman kalau buat PKMK itu harus menemukan kelemahan produk yang sekarang itu apa gitu. Poin itu harus dijelaskan di paragraf satu ya. Nah, ini judulnya salah ya. Glow smartphone case. Ini mereknya apa nih? Glow gitu misalkan. Atau glow case, nah itu harus ditulis. Terus titik 2 apa gitu. Kalau tadi kan Wahyuni ada tuh. Nah ini saya nggak tahu nih titik 2 itu apa karakteristik dari glow smartphone case. Jadi isi ya titik 2 misalkan pelindung HP berbahan apa gitu ya. Jadi ini masih salah judulnya. Mesti ditambahkan lagi dikit ya. Oke, kemudian. Terindah dari benturan buat dengan jenis-jenis. Nah, ini juga salah ya. Ada kelopoknya. KD Juliantini ada? Gimana? KD Juliantini, Widjawati, Setiani, dan Mardianta. Ada? Oke, ini juga salah ya. Karena ya nanti pertanyaannya juga apa perbedaan produk ini dengan case yang sudah ada sekarang gitu. Jadi saya, ada ya tim PKM ini ya? Meri ada ya tim PKM ini? Ada ya? Ada, Bapak. Ada. Oke, Juliantini bisa dijelaskan apa perbedaan case ini dengan yang dijual di pasaran. Apa perbedaan? Saya di sini nggak baca perbedaannya ya. Kalau menurut Juliantini, apa idinya? Kekurangan case yang sekarang ada di toko-toko atau yang dipakai masyarakat itu kekurangannya apa case-nya? Sederhana ya, kalau menurut saya case HP sekarang nggak bisa dipakai untuk nge-charge HP ya. Kelemahannya case sekarang itu saya pakai case tapi nggak bisa ke-charge HP saya. Nah, bisa nggak Juliantini dan teman-teman lain ini buat case yang sekaligus bisa nge-charge HP-nya? Kira-kira bisa nggak? Oh, sinyalnya kurang bagus karena hujan. Oke, oke. Jadi maksud saya, itu ya. Jadi di sini saya nggak melihat kekurangan produknya. Kalau sekarang saya pikir ya, kekurangan dari case sekarang adalah nggak bisa nge-charge HP. Nah, bisa nggak sekarang Juliantini buat produk yang case-nya bisa sekaligus nge-charge HP? Kalau bisa, itu bisa jadi case yang mengalahkan produk case sekarang. Karena saya di sini belum lihat kelemahan produk yang sekarang itu apa. Jadi, itu tolong diperbaiki ya, Juliantini ya. Dan karena ini produk case yang sudah banyak, case-nya itu harus fenomenal ya. Case ini apa nih yang membuat dia berbeda dari lain sehingga orang lain mau beli? Kalau hanya untuk sekedar melindungi ya, sudah banyak case yang bahannya bagus dan bisa melindungi. Jadi, saya belum melihat apa keunggulan produk ini. Kemudian, PKM dari Putri Uliantari ya. Teman-teman yang di PKMK itu tugas beratnya itu ya, membuat. Oke, ini juga sama. Pasti nanti alasannya adalah limbah lagi ya. Nasuran plastik, lampah plastik. Pasti nanti di pendahuluan adalah limbah lagi. Nah, ini lah. Ya, tas bahan plastik juga banyak gitu. Cuma, apa yang membuat unit bank ini layak dibeli oleh orang gitu ya. Jadi, kalau teman-teman yang membuat PKMK, kalau bahannya itu dari limbah, ya jangan ditulis. Tujuannya adalah untuk limbah plastik gitu loh. Paham kan maksud saya ya, semoga bisa memahami ya. Jadi, jangan ditulis bahwa ini gitu, mengakibatkan rusaknya organisme hidup. Kita membuat PKMK, produk PKMK itu ya, yang bisa dijual itu untuk mengalahkan produk yang sudah ada di pasar gitu alasannya. Jadi, paragraf di sini harus dijelaskan apa kekurangan dari tas-tas bahan plastik yang sekarang ada gitu. Apakah mereka terurai-nya lebih lama gitu. Apakah mereka tidak desainnya kurang. Atau tidak bisa dibuat kantong yang banyak gitu misalkan. Jadi, ya gimana ini ada nggak Yuliantari, Nathia, atau Erika? Gimana? Ada di Zoom? Sepertinya tidak ada di Zoom, Pak. Tidak ada sama sekali ya, bertiga ya? Oh tidak ada, oke. Jadi, kalau teman-teman PKMK, saya sarankan untuk tidak lagi menulis untuk limbah gitu. Jadi, apa keunggulan produk ini dan kelemahan produk yang sudah ada itu yang harus ditekankan ya. Oke, ini salah ya. Nanti diperbaiki. Oke, sekarang ke sini. AD Handreana ya. PKMK, kopi khas, kopi hitam, manis, berubahan dasar, kopi, gulauren, dan strofi giri yang memiliki manfaat menjaga kesehatan jantung. Gimana? Timnya siapa ini? Hendri, Andriana? Oke, silakan dijelaskan. Perwakilannya aja, Pak. Oke, siapa namanya? Dara, Pak. Dara, oke. Silakan Dara dijelaskan idenya ini, kenapa memilih ini. Sebentar dulu, Pak. Bab 1 itu tidak usah diisi langkah-langkah membuat produknya ya. Baik, Pak. Nanti-nanti di bab 3 itu, itu udah kerjanya ya. Silakan, Dara, dijelaskan kenapa kopi dan kenapa harus stroberi dan kenapa kesehatan jantung. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Di sini kenapa tim kami memilih kopi hitam yang berbahan dasar kopi, gula aren, dan stroberi. Karena dilihat dari wilayah kami itu, Singaraja kan berdampingan dengan Bedugul gitu, Pak. Di sana banyak petani stroberi gitu. Jadinya dari bahan baku pun kita mendapatkannya cukup mudah. Dan di sana juga kita bisa membantu untuk petani stroberinya gitu. Karena kan banyak stroberi itu cuma dibuat untuk selai atau sejenisnya. Nah, untuk gula arennya itu dilihat dari wilayah saya, Pegayaman. Dan di sini tuh banyak juga pembuat gula aren, karena banyak pohon arennya gitu dari saya, Pak. Karena di sini juga saya sering lihat atau sering apa, orang-orang tua di Pegayaman itu memilih gula aren itu sebagai campuran di kopinya itu, Pak. Oke, itu alasannya ya? Iya. Ini produknya udah ada nih di Sopi, kopi, susu, gula aren, satu liter, stroberi gitu. Terus apa bedanya produknya darah nih dengan yang ini? Apa bedanya? Kenapa darah berani melawan produk ini? Tuh, gimana tuh? Gimana tuh? Apa tuh keunggulannya? Kenapa berani lawan ini tuh? Abjat kopi lagi namanya. Dari tim kami tuh, pasti dari kualitasnya dulu, Pak. Dan kualitas. Ya, kualitas. Dan kita juga pasti akan adanya di perbandingan harga. Kenapa seperti itu? Karena kita dapet produknya itu langsung dari petaninya langsung gitu loh, Pak. Enggak dari distributor lagi gitu. Berarti kelemahan produk ini bahwa harga ini mahal untuk ukuran satu liter kopi ini mahal gitu ya, darah melihat gitu ya. Ya, begitulah, Pak. Oke, jadi yang pertama bahwa saya enggak melihat apa kelemahan dari produk ini gitu ya. Jadi kalau nanti darah presentasi itu pasti reviewer akan cari di Google produk ini udah ada apa belum gitu. Nanti akan ditampilkan, oh ini udah ada, lalu apa kelemahan produk ini gitu. Ya, darah bisa bermain misalkan di kemasan, karena kemasannya dia seperti ini mungkin enggak tahan lama gitu. Misalkan kemudian di harga, dirasa, dan seterusnya. Jadi di situ bisa dijelaskan ya kelemahannya. Cuma yang menarik buat saya ini kan ada kesehatan jantung nih di sini. Nah, ini juga bisa jadi poin krusialnya darah gitu. Misalkan menjelaskan bahwa kopi hitam dengan gula aren dan stroberi ini tidak baik untuk kesehatan jantung. Contohnya, produk yang sekarang beredar itu komposisinya seperti ini. Dan dari hasil pelitian ini, komposisi seperti ini tuh akan meningkatkan tekanan darah gitu contohnya. Jadi kan itu kelemahan produk tuh. Nah, dengan produk kami komposisinya adalah seperti ini. Ini tuh akan menjaga kesehatan jantung gitu. Ini tuh ada contohnya manfaat kesehatan jantung. Tapi di sini, darah dan teman-teman enggak menjelaskan jantungnya tuh di mana gitu. Baik, Pak. Jelas ya, darah ya? Ya, Pak. Jadi, alasannya misalkan kelemahan yang pertama produk yang sekarang tuh kemasannya enggak menarik gitu. Sehingga produknya enggak tahan lama. Kemudian harganya mahal. Mahalnya tuh harusnya seberapa, itu dijelasin. Kemudian komposisi bahannya. Ini kan ada nih komposisi bahannya nih. Nah, dijelasin. Ternyata harusnya enggak seperti ini. Karena kalau seperti ini tuh dia enggak cocok buat penderita jantung gitu. Jadi, poinnya darah di sini adalah membuat kopi untuk konsumennya adalah yang punya masalah jantung juga. Jadi, di sini poinnya gitu. Itu darah ya. Jadi, jangan lagi dijelaskan bahwa kami dekat dengan batu riti, stroberinya banyak. Nah, itu reviewer pasti udah langsung enggak gini alasannya gitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya di sini poinnya mengadu berbagai macam manfaat bagi sehatan. Salah satunya dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, ini harus dijelaskan lagi nih. Bagaimana cara produk darah ini bisa menjaga kesehatan jantung. Apakah dari komposisinya, apakah dari kandungan yang ditambahkan. Nah, itu juga harus dijelaskan kan poin krusialnya di sini. Sambil kita mencari apa kelemahan dari produk yang sudah ada. Gitu ya. Loh, kopi susu 1 liter 85 ribu. 1 liter dah. Bidah kopi dah. Oke, itu darah ya. Silahkan lagi diperbaiki ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kemudian berikutnya PKMK lagi. Nanti kita cek di Google apakah produknya sudah ada ya. Usaha lulur, lukopsus, alami, pembersih kulit wajah, dan seluruh tubuh berbahan dasar kopi dan susu. Ini harusnya ditambah dulu ya. Misalkan, usaha lulur, usaha lulur gitu ya. Dalam kurung lukopsus gitu ya. Usaha lulur dalam kurung lukopsus. Baru titik 2. Lulur, pembersih kulit wajah, dan seluruh tubuh gitu. Jadi harus ada titik 2-nya seperti darah tadi ya. Oke, ini buat lulur ya. Oke. Nofri Sertika ada di Zoom? Nofri Sertika ada? Nofri? Ada apa, Pak? Di rumah. Oke. Bisa dijelaskan ini produknya gimana, Nofri? Oke. Oke. Ini bahannya susu sama kopi, berarti gitu ya? Susu yang kayak manisahkan berdasar kopi dan susu. Oke, sekarang kita cari ya. Lulur, wajah, berbahan dasar, susu, dan... Udah susu denko ya? Susu formula, susu denko. Aduh, ini susu apa dipakai sama Nofri ya? Oke, cara alami kulit wajah memang pakai masker kopi gitu ya. Ada scrub kopi, ada lulur, oke. Bisa lah dipakai berarti ya, kopi itu bisa dipakai untuk lulur. Oke, bisa berarti pakai lulur dan kopi. Nah, masalahnya sekarang adalah apakah produk ini sudah ada di pasaran, Nofri? Lulur yang pakai kopi dan susu ini apa sudah ada di pasaran, Nofri? Karena di sini saya nggak melihat, ini kan khusus wajah ya. Sedangkan produk, apa namanya, produk wajah itu udah banyak lah ya. Ada Wardah lah, ada Body Shop, ada Oriflame lah, banyak gitu. Nah, itu kekurangan produk yang lulur itu apa, yang sekarang berkembang itu apa gitu. Jadi saya nggak lihat kelemahan produk yang sudah ada sekarang gitu ya. Kalau di Shopee apakah ada ya lulur wajah berbahan kopi dan susu ya? Kalau ada berarti Nofri tugasnya adalah mencari kelemahan produknya berarti. Oke, berarti belum ada ya lulur wajah. Khusus wajah kan ini ya? Ini kan khusus wajah kan? Apa seluruh badan ya? Khususnya kulit wajah, oh seluruh tubuh juga. Berarti kan bukan wajah saja dong. Berarti lulur untuk seluruh tubuh ya. Kalau lulur untuk seluruh tubuh kan sudah ada produk yang lain. Meskipun dia tidak pakai kopi dan susu kan? Cuma kelemahan produk yang sekarang itu apa gitu? Coba yang sering pakai lulur yang wanita-wanita Mary gimana? Pakai lulur apa enggak? Jarang Bapak. Oke, kira-kira menurut Mary lulur yang sekarang itu kelemahannya apa? Mungkin di efeknya itu Pak. Efeknya lama gitu ya? Iya. Nah itu berarti nanti Nofri harus melakukan survei pasar. Nofri bisa cari teman-teman yang wanita gitu. Tanya ke dia, pakai lulur enggak? Seberapa lama seminggu pakai lulur? Oh saya pakai lulur setiap hari. Lulurnya bahan apa? Bulit buaya gitu. Efeknya gimana? Dampaknya apa itu? Harus di Nofri jelaskan tuh untuk mencari kelemahan dari produk yang sudah ada gitu. Nah disini kan enggak ada nih. Apa kelemahan produk yang sudah ada tuh? Nah cuma ini ya, ini saya temukan satu, banyak sekali produk lulur di pasar. Tapi kita menggunakan lulur yang bahan alami. Nah ini sebenarnya poinnya. Berarti yang di luar tuh lebih banyak kimia gitu ya. Berarti yang Nofri tawarkan yang kalami gitu. Nah yang kimia tuh kekurangannya apa? Nah itu yang harus dijelaskan. Oke ya, karena Nofri tidak ada silahkan diperbaiki dulu ya. Mohon izin Bapak mengingatkan waktunya. Oke waktunya lagi berapa menit? Lagi 5 menit. Oh ini bulan sudah ya tadi bulan? Ya saya cepat aja ya. Batik, batik ini berarti apa ya? Kain atau baju berarti ya. Berarti di fashion. Kita limbah plastik, limbah tali rafia untuk meningkatkan. Nah ini judulnya adalah PKMK ya. Jadi ini judul PKMK tapi ini ternyata PKM-PKM. Jadi judulnya diganti ya. Misalkan pelatihan, pembuatan, apa gitu untuk mengurangi. Sebagai apa gitu. Jadi ini judul untuk PKMK gitu ya. Tapi di sini pakai PKM-PM ini salah ya. Ternyata sedikit sekali ya. Bagasanya waktunya sedikit sekali ya. Bayu gimana ada di Zoom Bayu? Mohon maaf Bapak. Bayunya lagi terkendala sinyal Bapak. Oh iya, enggak apa-apa. Cuma ini maunya ke PKMK atau PKM-PM ya. Karena judulnya PKMK tapi ditulisnya PKM-PM. Itu meningkatkan kreativitas. Jadi poinnya sama seperti yang pertama tadi ya. Yang bulan sama bintang tadi. Ya kena limbah gitu ya. Jadi poinnya adalah limbah lagi. Cuma masalahnya di sini apa itu belum jelas ya. Yang tadi jawab siapa namanya? Yuliasih Bapak. Yuliasih, oke. Masalah di sini apa Yuliasih? Di desa Banjarasem ini apa masalahnya? Mohon maaf Bapak. Kami kan rencananya ini mau ganti judul Bapak. Dan kami sudah menyiapkan judulnya begitu Bapak. Oh berarti enggak jadi pakai ini ya? Iya Bapak. Oh iya boleh saja. Nanti kan disampaikan ke Panitia kan. Nanti judulnya enggak pakai ini ya? Oke. Iya Bapak. Oke, nanti disampaikan ke Panitia ya. Oke, kemudian. Sabar ya Meriah lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sabar-sabar. Nilo Sekarini ya. Ini tadi sudah ya? Sudah ya Sekarini tadi? Oh belum saya pak. Sudah saya panggil tapi belum datang ya. Air mask ini apa ya? Masker rambut. Oke, air mask dua set. Nanti disini titik dua ya. Setelah kurung ini titik dua ya. Nah ini titik dua sebagai perawat. Titik dua produk perawatan rambut alami untuk memperkuat akar rambut gitu contohnya. Jadi harus dijelaskan. Jangan sebagai gitu. Air mask A2Z bla 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 titik dua produk perawatan rambut alami untuk memperkuat akar rambut gitu ya. Oke. Nah ini. Oke. Proses pembuatan enggak usah dijelaskan sekarang ya. Nanti di bab tiga. Sekarini ada ya, Meri? Dilo Sekarini apa ada? Ada Bapak. Ada Bapak. Ada ya, oke. Produk air mask ini sudah ada di pasaran ya sekarang? Mungkin yang aloe veranya sudah ada Bapak. Tapi yang apple sama minyak zaitunnya ada mungkin Bapak. Loh kok gimana? Gimana sih? Coba cari ya air mask minyak zaitun gitu ya. Aduh, gimana ini? Ada di Sopi. Oh, ini ada nih banyak nih. Hair treatment, olive oil, blessing hair mask. Oh, banyak nih produknya. Lalu apa kelemahan produk-produk ini? Sekarini. Gimana sekarang ini apa? Kalau minyak zaitun aja, ini banyak. Ini kan ada hair mask. Ini kan hair mask. Di apple-nya itu belum ada mungkin Bapak. Oh, berarti yang campuran tiga ini belum ada gitu ya? Iya Pak. Dicampur ke tiga dari apple, minyak zaitun, sama aloe veranya. Oke, coba kita cari ya. Minyak zaitun, apple, aloe vera. Oh, berarti yang tidak ada ya? Kenapa harus digabung berarti? Kalau satu-satu gini aja, apa dia kekurangannya? Sekarini. Kalau misalkan yang olive oil gini aja, yang pakai minyak zaitun gini aja, apa kelemahannya dia? Kan tiap kayak apple, minyak zaitun, sama aloe veranya kan masih-masih memiliki manfaat, Bapak. Nah, di situ kalau kita gabungkan mungkin manfaatnya lebih banyak tergabung. Iya. Gak maksud saya yang satu ini saja, yang kalau hanya olive oil ini aja, manfaatnya kekurangannya apa? Efeknya itu lama gitu. Atau panas misalkan rambutnya, atau lengket gitu, atau gimana? Ini penilaiannya lima loh. Kalau olive oil tuh biasanya buat rambut yang berminyak gitu, Bapak. Oh, rambut yang berminyak gitu ya. Nah, itu udah setahu saya, bukannya produk seperti itu memang dibuat satu-satu bahan ya untuk jenis rambut yang berbeda-beda. Misalkan rambut berbinyak pakai olive oil, rambut yang lurus pakai bahan lain, rambut yang ini pakai bahan ini, bukannya seperti itu ya? Kalau produk air masin ya, sekarang ini. Nanti kalau itu ditanya sama reviewernya gimana? Nah, cuma di sini yang kembali lagi ya, PKMK saya nggak melihat ada kelemahannya dan kenapa harus digabung gitu. Jadi poin dari reviewer nanti akan bertanya, kenapa harus digabung dia? Kombinasi apa yang muncul gitu? Kan penggabungan ini harus ada alasan kan? Misalkan dengan menggabungkan ini, maka rambut, misalkan kalau yang pakai minyak saitun aja, rambutnya jadi lengket. Yang pakai apal saja rambutnya jadi panas gitu misalkan. Kalau vera aja, rambutnya jadi lama misalkan keringnya. Jadi kalau ini digabung efeknya akan lebih banyak gitu. Jadi jangan asal digabung ya, tapi sekarang ini harus tahu apa alasan ini digabung gitu. Saya kan nggak baca di sini alasan ini digabung karena apa. Baik, Pak. Oke, jadi nanti ditulis apa juga kelemahan produk yang sudah ada ya. Dan kenapa digabung gitu. Nanti poin reviewer pasti kenapa digabung nih gitu. Ya, itu aja sih ya. Gak ya, Pak. Cuma produk-produk seperti ini, lulur, air mas itu kan perlu, kalau nggak salah perlu BP POM juga ya. Produk kesehatan itu kan perlu izin juga. Nah, coba ditanyakan ke dosen pembimbing nanti ya. Dan perlu alat juga kan untuk membuatnya. Jangan pakai blender gitu. Manual kan nanti harus ada prosesnya yang lebih, agar orang mau pakai kan. Dan prosesnya ini harus bisa mempertahankan kualitas produk gitu. Oke. Jadi karena ini banyak, ini pasti buatan pabrik kan yang seperti ini. Dan sekarang ini dan teman-teman harus bersaing sama produk yang seperti ini. Jadi cara melihat kritik dan saran itu buka produknya di online market seperti ini, kemudian lihat bintang-bintang ini, oh ternyata produknya bagus. Kan reviewer bisa membantah langsung, ini produknya bagus nih. Tidak ada kekurangan. Pekek nyaman, harganya murah. Mau order lagi dia. Gimana dong? Nah, itu pas. Nah, berarti sekarang ini harus punya jawaban untuk mempertahankan bahwa produk ini layak untuk dijual. Begitu ya. Oke. Itu ya sekarang ini ya. Semoga bisa paham ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sudah ya, air mask? Oh, ini dua ya? Sekarang ini dua ya? Ini air mask juga ya? Oh, ini air mask juga? Sepertinya double mengirim, Pak. Oh, double ya. Luar biasa ya. Biasanya kalau masih selesai tugas itu nggak ngirim, ini malah double ya? Takutnya kelupaan ngirim, Pak. Makanya saya kira belum ngirim. Oke, oke. Gak apa-apa. Jadi nanti diperbaiki dan produknya kan sudah banyak ya. Jadi ya itu tugasnya sekarang ini gitu ya. Oke, ini Eviani, Junita, Prilia, dan Chandra. Kelatihan kepada kelompok anak muda melalui pembuatan jajah wuli dan jajah beginem. Ini PKM-PM. Oke, ada timnya. Ini masalahnya apa nih? Masalahnya mereka nggak punya jajan gitu saat hari raya. Gimana nih masalahnya? Evi gimana? Evi, Junita, Prilina, Chandra. Ada, Mary, timnya ini? Junita, sepertinya ada, Pak. Oke, Junita gimana? Masalah dari anak muda ini gimana? Mereka nggak punya jajan gitu di hari raya atau gimana ini? Ini di desa apa juga nggak jelas ya. Junita, ada Junita? Tidak ada ya, Marya? Junita ada di rumah. Junita mana? Madi, Sri Junita, Mawardi. Oke, mungkin tidak mau menjawab ya. Nah ini masalahnya apa ya? Jadi, dan saya rasa membuat jajan uli dan jajan begini juga sudah umum kan ya di masyarakat Bali kan bukan sesuatu yang krusial diperlukan gitu. Dan teknologinya juga sudah diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, saya penasaran aja sih masalahnya apa gitu di sini. Jadi, saya rasa ini dalam tanda petik ya, mohon maaf, nggak terlalu penting untuk dilakukan bagi anak muda gitu. Karena beli di pasar juga bisa gitu kan. Buat sendiri juga bisa sebenarnya. Banyak orang tua juga yang sudah tahu teknologi buat jajan uli dan jajan begini kan. Jadi, saya rasa ini PKM-PM yang, mohon maaf ya, tidak perlu dilakukan gitu ya. Oke, tidak ada ya Junita, tidak ada ya Marya? Oke, maksud saya tidak ini ya. Oke, tidak apa, berarti ini menurut saya salah ya. Ini harus diganti lah. Karena sudah banyak yang tahu dan banyak yang bisa gitu ya. Oke, kemudian sabar ya, Mary lagi tiga. Lia Meilyana. Oke, ini PKM apa? Ini berarti kebanyakan PKM-PM, PKMK ya. PKMR tidak ada ya. PKMR tidak ada, PKM... Padahal yang bagus itu PKM ini loh, GFK itu bagus sebenarnya. Buat video, konten kreator. Saya lihat banyak ada mahasiswa Evi yang tiktoker. Ya kan masa buat video GFK YouTube? Aduh. PKMK ini siapa yang punya ya? Jadi siapa? Lia. Lia ada, Lia. Lia Meilyana. Produk bukit bunga ini kan sudah banyak ya. Bahkan ada yang sudah isi uang lagi. Itu bukan bukit bunga, tapi bukit uang ya. Lia ada, Lia? Tidak ada, Pak, di room. Oh, tidak ada ya. Nah, ini juga saya lihat apa kelemahan dari bukit bunga yang sekarang kan sudah banyak ya. Oke, kita lewati ya. Karena produk seperti ini sudah banyak nih. Sudah banyak dan pemainnya juga banyak. Terus kita harus cari keunggulan produk kita itu apa. Dan di sini nggak ada. Oke. Nggak ada nih. Nah, lagi dua ya, Mary. Sabar ya. Oh, ini dua. Oh, sama ya. Oh, ini sama ini. Ini Lia Meilyana juga. Oke, ini sama berarti ngirim dua ya. Oh, Dita ini sudah tadi ya. Oke. Ya, ini Dita ini bagus nih sebenarnya. untuk branding digital marketing SD ya. Kalau mau ya, itu menarik tuh ide-nya. Oke. Oke, sudah, Mary. Berarti sudah selesai ya. Ini kan semua ya. Ini yang dikumpulkan ya. Iya, Bapak. Sudah. Iya, sudah, sudah. Berarti kalau saya ambil simpulan berarti banyak PKMK dan PKMPM ya. Iya, Bapak. Hanya ada dua jenisnya saja. Padahal yang krusial tuh, yang bagus tuh sebenarnya PKM GFK. Itu kan kreatifitasnya juga bisa kan. Kan banyak teman-teman DFE tuh yang tiktoker lah. Eh, apa yang buat tiktok yang sih kok bagi dua aja ya. Tapi buat PKM GFK juga lah gitu. Misalnya, konten kreator kan banyak tuh di Instagram saya lihat konten kreator. Konten kreator di profil Instagramnya ya buat PKM GFK juga lah. Terus yang pertama PKMK itu, pertama, jangan menjelaskan seperti tadi ya banyak limbah, kemudian banyak produk yang tidak terpakai. Langsung aja, apa kelemahan produknya, apa keugulan produk kita, konsumennya siapa. Itu aja poin penting di PKMK gitu. Dan harus dipastikan bahwa teman-teman bisa membuat ya produknya. Seperti kayak tadi, ada lulur, ada air mask. Ya itu teman-teman harus bisa membuat lulurnya sendiri gitu. Meskipun nanti harus bekerja sama-sama pihak ketiga gitu. Itu sih poin di PKMK ya. Kemudian kalau PKMP itu jangan membuat teknologi yang sudah umum. Yang kayak gini kan, ya mohon maaf, ini kan sudah banyak yang tahu gitu ya. Jadi tidak usahlah lagi dilatih anak muda membuat produk ini. Karena kan sudah banyak yang tahu gitu ya. Kemudian kalau PKMP yang tadi itu masalah dan solusinya belum jelas. Masalah aja belum kelihatan apa yang dihadapi masyarakat sasaran. Kemudian, apa namanya. Seperti tadi yang kasus video pembelajaran itu ternyata bisa diberikan kepada gurunya, bukan siswanya. Nah itu harus diperhatikan juga gitu ya. Oke, itu aja sih poin dari saya, Miri. Cuma ini kan karena bentuk PDF, saya nggak bisa berikan komentar ya. Maksud saya, saya kira dalam bentuk Word kan saya bisa komentar. Cuma karena saya nggak punya aplikasi PDF yang bisa langsung berikan komentar gitu. Itu sementara nanti lewat video aja ya. Video ini aja diberikan ke peserta kan nanti dibaca. Karena masih banyak yang salah ya. Masih banyak yang salahnya masih krusial gitu. Masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Ada sesi tanya jawab, Miri? Ada, Bapak. Oke, silahkan. Terima kasih, Bapak, atas penjelasannya. Semoga apa yang telah disampaikan kemampuan untuk kita semua. Nah acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik kata saya di kolom komentar. Atau bisa disampaikan langsung juga ya. Iya, Bapak. Nanti dipanggil. Ada voucher, nih gacoan ya, dari Panitia ya. Silahkan yang mau bertanya atau ada masih ada mengganjal gitu. Saya baiknya seperti apa, Pak? Nah itu bisa. Maksudnya teman-teman kan disini masih ide-nya masih banyak ya. Jadi difokuskan aja ide-nya mau PKM apa gitu. Jadi jangan terlalu banyak berpikir gitu ya. Kalau menurut saya yang bagus disini itu yang PKM tadi yang yang SD Panji ya, yang ini punyanya Dita. Kemudian, oh ini belum, sebentar saya cek. Ini, nah ini juga, ini salah nih, saya nggak tahu ya. Ini apakah sama seperti Dita atau nggak, saya nggak tahu. Nah ini lebih cocok ke KC atau Giti. Ini bagus, cuma belum jelas ya. Ini bagus sih menurut saya, keindahan edukasi karena pasarnya ada. Bisa dijual lah, cuma kekurangan produknya saya nggak tahu ini apa ya. Jadi masih belum. Nah ini juga masih belum, case tadi. Iniktas ini juga masih belum karena produk sudah banyak. Kopi ini lumayan, cuma disini harus bisa mempoinkan yang kesehatan jantung ya. Kesehatan jantung. Dulur, bagus, cuma kelemahannya belum ada. Oh ini yang tadi Inke. Nah ini juga belum jelas. Hermas bagus sih produknya, cuma kenapa harus digabung tiga. Nah itu juga harus jadi poin yang jadi perhatian ya. Oh ini sudah tadi. Nah ini nggak jadi ya, salah. Bukit Bunga menurut saya kurang menarik karena sudah banyak produknya. Sama yang ini bagus. Video pembelajaran ya. Jadi yang bagus tadi yang kopi, lulur, air mask, sama yang PKM di SD. Di SD Panji tadi yang, kalau jadi yang branding, branding digital itu ya, digital marketing itu ya. Oke, Mary gimana ada yang teman-teman bertanya? Baik, sekali lagi untuk suruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik kata saya di kolom komentar. Atau mungkin penjelasan dari Bapak sudah sangat jelas Pak, sehingga peserta tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sudah, sudah apa namanya, sudah, sudah jelas ya. Oke, saya tutup ini ya. Saya bisa stop share ya. Kan, gitu. Oke. Oke. Ya mungkin sudah, cukup jelas ya. dari, apa namanya, dari PKM, memang sih masih bab satu, cuma kan bab satu yang krusial ya, yang akan dibaca pertama dari reviewer. Sama seperti tadi, nanti reviewer akan cari di Shopee atau di marketplace gitu. Ini sudah ada produknya, apa keunggulan produk teman-teman ini dibanding produk yang sudah ada, nah itu juga harus diperhatikan. Itu saja sih dari saya, Mary. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mary. Baik Bapak, sepertinya dari peserta sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjut. Jadi, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara, sebelum mengakhiri kejatan, marilah kita tutup dengan doa bersama. Doa akan saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kami mohon kepada seluruh peserta pelatihan PKM untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sekali lagi, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera, kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, sudah ada yang mulai on cam. Baik, sesi foto bersama akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, saya selaku moderator dan memwakili segera panitia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak selaku pemateri dan penerita sekalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kegiatan pelatihan PKM pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya. Salam harmoni. Acara selanjutnya yaitu pengumuman kepada panitia di Persilapan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada peserta yang belum melaksanakan presensi akhir, diharapkan melaksanakan presensi akhir. Presensi akan dikirimkan di room chat Zoom. Untuk kepada pemateri, Bapak Sikma, kita silakan untuk mendengarkan room Zoom. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Panitia juga atas kesempatannya dan teman-teman beserta pelatihan. Kalau tidak salah saya lihat tadi Gusti Ayu Made itu ada di kantin. Nah kalau teman-teman di kantin FE ya, kalau tidak salah di Gusti Ayu tadi ya. Nah ibu-ibu di kantin di Undiksa itu bisa jadi topik PKM loh kalau teman-teman bisa melihat kreatifitasnya ya. Nah siapa tuh bisa melihat, kan sering ke kantin tuh di Undiksa. Kita coba tanya ibu-ibu itu apa masalahnya ibu-ibu itu. Nah itu akan menjadi topik PKM kalau teman-teman bisa kreatif ya. Dia ngirim absen ya, Gusti Ayu ini tadi ada di kantin kalau tidak salah. Nah sekarang silakan lihat kreatifitas teman-teman untuk melihat apa masalah ibu-ibu kantin itu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Panitia, untuk teman-teman beserta semua. Semoga kita ketemu di lain waktu ya. Terima kasih. Saya izin meninggalkan Zoom ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.